video klip, syuting video klip seperti apa sih mungkin bisa dijelaskan, kayaknya mewah sekali video klip Nino yang Raiso Turu sama video klip Kinta yang Mergo Sarangheo awalnya cuma syuting video klip 5 hari tapi jadi 3 minggu hampir sebulan sebulan? hampir sebulan prepare-nya seperti apa sih artinya, mau dipersiapkan secara matang atau gimana Mas Uya? gimana ya? sampai sana kita dapat modelnya aja model video klip Nino baru satu jam sebelum syuting baru satu jam sebelum syuting akhirnya dapatnya dari Kapitri, Kapitri-nya Nikita Mirjani dia lagi dibalik telfon, punya teman anaknya ntar anaknya lagi main di pantai pas ini di video klip, boleh boleh kirim kirim tapi nggak bawa baju, akhirnya kita nyarin baju pakai percelana Cinta, bajunya Cinta gitu emang memang sengaja memilih Pulau Dewata sebagai konsep? iya anak-anak yang minta, karena mau sekalian refreshing gitu kan dan kita nggak punya ekspektasi berlebihan tapi ternyata Alhamdulillah seminggu video klipnya di YouTube 5 juta viewers yang tau nggak sih kak? enggak, Nino sendiri mungkin boleh? gimana no? malah banyak diremehin waktu dimengeluarin banyak yang nggak yakin, masa iya sih anak muda seumur Rino nyanyi lagu Jawa katanya mana bilang udah lagu Indonesia aja gitu dibilang cuman berapa no katanya no? paling berapa penontonnya? 50 ribu, 100 ribu gitu ternyata 5 juta bersama dengan dia ada beberapa penyanyi yang udah top-top juga di Indonesia ngeluarin single, viewersnya kalah sama dia padahal iya tapi iya 5 juta gitu bisa dibilang ini pencapaian ini nggak sih karir Nino dan anak-anak sendiri banyak di respon yang tadinya memang video klipnya tidak ada planning yang gimana-gimana tapi dapat perhatian lebih nggak tau ya, surprise aja, cuman ini juga, kemarin kan banyak yang bilang ala Nino bisa cuman nge-prank doang, jadi gambel doang gitu kan ya ini mungkin kebuktian ya Nino ya bahwa anak gue ini ternyata nge-prank ya jago berkarya? berkarya jago, bisa main gitar, bisa main seksopon ya orang yang nginyir ya lo lalu menyaksikan aja Nino gimana artinya sempat ada gulian tapi lo akhirnya membuktikan nggak? ya gulian gulian gak ngerti terlalu-lalu ngomong apa gue gak ke duit ya gue cuma gulian 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 bisa digembel doang digembel tetep ya gulian 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 adalah dia diperhatikan dan banyak artis atau orang yang ledek dia itu adalah orang yang merasa insecure ngeliat anak sumur dia udah punya prestasi udah udah punya kemampuan yang mungkin bisa lebih mereka jadi mereka bisa nyinyir jadi kalau gue ngeliatnya gitu gue sih ketawa-ketawa aja ibunya yang kesel tadi kan bilang kalau video kalau disana udah nggak pakai sesuai prestasi tapi akhirnya malah menjadi penyanyi kan mengeluarkan budget berapa sih kalau gue bilang apalagi maksudnya saya ingin menghitung ya ini kan ibaratnya gue produksi sendiri produksi sendiri mungkin budgetnya bisa jadi lebih dari label-label rekaman ngeluarin klip karena gue nyewa yak sendiri ya kapal pesiar nyewa sendiri kita buku kita 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 doang terus vila kita pakai empat vila di Bali oke syutingnya biasa syuting video klip satu hari ya kita 4 hari untuk satu video klip terus seru kita bawa semua ke Bali terus apalagi ya ya kita syuting apalagi yang video klip Cinta kan keluar juga itu di tengah laut itu ya itu kita kosongin kita cuman keluarga kita doang mesin kru kita doang kita berhenti tengah laut kita bikin itu di tengah laut namanya kita sewa pulau sendiri dikosongin buat bikin video klip itu iya berarti kalau bisa dibilang sih berlebihan emang biayanya cuman kan gue kepuasan gue aja kita produksi sendiri ya yaudah salah satu pride juga ya kasi iya dibilang pride sih enggak gue nggak punya target apa-apa tapi akhirnya Alhamdulillah di dibuktikan dengan viewers yang 5 juta dalam waktu seminggu itu berarti ratusan-ratusan juta papayu atau hampir se-em-em-an enggak tahu lah cuman gede lah cuman kayaknya kalau gue tanya-tanya sama artis-artis tuh label artis yang bikin video klip kan biasanya bikinin label rekamannya iya iya budget gue mungkin bisa empat lima kali lipat dibanding mereka perusahaan besar yang bikin klip itu aja ya Nino sendiri mungkin ada kesulitan waktu ngejalanin videoclip shooting dan itu kan bahasa Jawa juga pelajarinnya gimana kalau kalanya nyanyi apa yang jadi kesulitan Nino dibantu apa-apa ya ya nggak ngebantu mbaknya itu di rekaman banyak semua badi rumah di depan dia ngajarin dia bahasa Jawa tapi kenapa memilih lagu Jawa atau ada tantangan kah atau gimana atau unik aja dan emang banyak teman-teman yang bilang sih yakin anak lo nyanyi lagu Jawa anak lo kan milenial masih muda anak gaul gitu kan yakin dia yakin orang dia juga nggak menolak dia pengen dan dibuktikan kan dia nyanyi lagu Jawa ya sekarang penyanyi Jawa yang terkenal Denny Cagnan kan ya dia mungkin live generasi remajanya gitu di generasi dia nggak ada sih sebetulnya main itu jadi dia pioneer pertama kali dan membuktikan bahwa lagu Jawa pun bisa dengan sentuhan aransemen modern ternyata bisa diterima oleh penonton itu dalam waktu Dukat bakal nggak ada lagu terbaru lagi itu ya Cinta bakal ngeluarin lagu Jawa Mergo Sarangheo di YouTube-nya juga itu juga diremehkan nggak banyak orang yang banyak orang yang bilang katanya nggak yakin dan Nino bulan depan mengeluarin lagu ciptaan dia sendiri enggak ini Indonesia tapi dia tertantang juga pas dia main lagu Jawa naik dia mau bikin lagu Jawa lagi Pak kata itu coba lihat nanti kira-kira bakal mengeluarkan lagu setiap daerah nggak sih maksudnya tantangannya nih kemarin di YouTube gua ngeluarin lagu Timur tapi cover sih lagu Indonesia Timur Papua mungkin Batak mungkin apa kita lihat aja nanti ya kita lihat makasih ya makasih kavi ya Nino